Uang tidak ada dan tidak ada Salam lho, salam lho, salam lho Cerita kasih bagaimana? Ceritanya itu ya cuman itu lho mas, arisan investasi Arisan investasi itu kan aku, aku enggak soalnya chronologinya beda-beda Nek, saya pribadi arisan investasi itu pertamanya kan memang diajak Diajak, dikenalkan seperti itu Cuman kan apa, saya melihat dulu dalam grup itu kan ternyata juga ada Seorang polisi juga, pegawai bank juga Dan PNS, makanya saya juga percaya Saya juga percaya bahwa arisan ini oke lah, aman Dan ini juga sudah berjalan lama juga Makanya saya juga ikut, ikut untuk investasi itu Ternyata saya baru masuk itu bulan Juni Sampai sekarang itu, ini enggak ada yang keluar sama sekali uang saya Kalau di total jumlah semuanya, semua maksudnya semua korban ya Kan kita ini misalnya ini berenang, besok ada lagi juga ya Kalau itu sekitar 4 miliar Semua kerugian semua total Apa itu namanya, kalau saya pribadi itu sekitar 160 uang Iya, itu sudah gini Itu sudah Juni itu? Iya, awalnya gini Pada waktu itu kan sudah ada kayak rembukan ya Rembukan bahwa si yang namanya tersangka ini si Devi ini Devi ini apa itu namanya sudah bilang bahwa ini mau diselesaikan gitu Sudah mau diselesaikan tapi ternyata sampai sekarang tidak ada etikat baik dari Devi Dan ternyata dicari, ternyata waktu dicari dia sudah nggak ada di rumah, tidak ada di tempat Dan waktu itu pernah ada yang duduk dari orang lain juga Korban juga ke tempatnya si Devi, itu yang diimplak itu, pernah ke sana juga Dan waktu itu, waktu ke sana dibilang nggak ada Nah, ibunya, ibunya si saudara Devi ini Itu malah laporan ke Polsek, Polsek Rampal Waktu itu Polsek Rampal, setelah laporan malah justru keluarganya Devi, si bapaknya sama adiknya itu Disuruh ke Polsek Nah, setelah itu ada mungkin ada member juga yang getem-getem HPnya adiknya itu disaut lah Disaut, disitu itu sudah ada rencana Devi semua gitu loh Sekarang kayak adiknya itu kan juga admin juga dalam arisan ini Jadi nggak tahu, suaminya juga gitu Jadi kayak udah sekeluarga itu nggak tahu lah gitu Adiknya atau siapanya gitu, itu nggak ngerti saya Tapi yang jelas, adiknya ikut, suaminya ikut Itu total membernya atau berapa? Total membernya ada sekitar banyak Yang keluian lima puluhan, yang keluian Iya, investor itu Oh, investor? Iya, investornya sekitar 50-an itu Grupnya namanya apa, Mbak? Arisan, 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 Arisan Devi itu umurnya berapa? 26 tahun Alamatnya? Alamatnya? Rampal. Lok Sepur, Rampal. Itu sudah berapa tahun untuk pengetahuan ini? Untuk berjalan arisan dari awal itu sekitar September 2019. Jadi, tapi untuk bermasalah ya baru bulan Juli kemarin. Sistemnya berapa? Saya, kalau saya pribadi diparani ke rumah. Ditawari untuk menjadi investor. Ada buktinya semua. Nah, nanti kan kalau saya kan sudah persiapan semua. Jadi, apa yang dikatakan Jepi? Karena ini kan chronologi beda-beda ya, Pak. Kalau saya nanti setelah ini selesai, saya tetap laporan resmi gitu dengan... Ya, pasalnya kan berlapis nanti. Ada yang misalnya, kayak bujuk rayu. Karena dia merayu saya. Penipuan jelas, penggelapan jelas. Penipuan data, manipulasi data itu jelas. Karena apa? Karena di situ ternyata arisan di situ yang mendapatkan itu ternyata apa itu namanya, nomor-nomornya itu banyak yang bikin. Dan dia, Jepi, sudah mengakui bahwa itu nomornya. Jadi, Jepi sendiri mengakui bahwa itu nomornya. Waktu pertemuan yang itu, ada kesepakatan itu. Sistem arisannya yang jeneng-jeneng ikuti itu gimana? Sistem arisan, misalkan kita ngambil slot. Kita ngambil slot, masalahnya dalam satu arisan gitu. Kita ambil slot berapa? Misalnya kita ikut lima, kayak saya. Saya pernah ambil ikut lima, saya selalu ikut lima slot gitu. Nah, di situ nanti kita setor, mas. Per slotnya itu ada yang 3,7 juta, ada yang 30 juta, ada yang sekian gitu lah. Kebetulan saya ambilnya yang lumayan banyak gitu. Ada yang 30, ada yang sekian-sekian gitu lah. Itu nanti setelah kurang lebih 18 atau 2 minggu lah. 2 minggu, ada yang 3 minggu, beda-beda gitu. Nanti uangnya cair kayak gitu. Jadi di kopi, itu enggak? Enggak. Dicarikan peminjam, mas. Jadi ada investor, ada peminjam. Cuman 2 orang, 3 orang, kayak gitu. 15 atau 21 slot itu ya? Iya, Pak. Itu yang fiktif berapa? Yang fiktif sekitar, Jeffy sendiri mengakui dia punya 10. 10 nomor. Kemungkinan? Iya, kemungkinan seperti itu. Untuk menarik itu sih ya? Iya, itu nomor fiktif. Dan itu ada yang enggak fiktif, tapi anggota keluarganya gitu. Misalnya kayak saya pernah dua sama nomor ini gitu. Ternyata nomor ini adiknya. Saya pernah dua sama ini. Iya, gitu. Nah, si Jeffy ini kan sekarang, kalau kami sebenarnya sudah cukup sabar. Sudah cukup sabar karena Jeffy katanya mau menyelesaikan. Tapi ternyata ditunggu sampai sekarang enggak ada. Berita kemarin ada yang beruduk. Ternyata orangnya, ada Pak Arifin juga, polisian itu. Yang di mana? Poltas ya. Dinasnya di Poltas itu. Sempat ngecek. Dilacak katanya. Telepon sendiri sama saya juga, Pak Arifin itu. Dilacak juga katanya sudah di Bekasi. Makanya ini, yaudah, kalau mau laporan, laporan gitu. Ini sudah laporan, Pak Arifin? Sampang, misalnya pengaduan. Pengaduan dulu nanti dari, saya menunggu juga dari tingkat kepolisian bagaimana nanti atas pengaduan kami. Karena tadi ternyata dari polisi juga mengatakan bahwa yang pengaduan kemarin ini sebelumnya sudah ada. Sama, David juga? Sama, ya gitu. Jadinya, Pak, nanti kami menunggu dulu hasil dari laporan ini dulu. Nanti bagaimana, dikabarnya bagaimana. Karena nanti kalau sudah, kan pasti nanti ada, enggak tahu media siapa apa. Tapi yang jelas nanti tetap proses. Proses. Itu satu surat gate berapa itu? Kalau saya ada yang gate-nya itu ada yang 13 sekian, ada yang 30 juta, ada yang sekian. Yang paling besar, Pak? Kalau saya ikut yang paling besar itu sekitar 30 juta. 30 juta itu... 30 juta itu berapa besar, Pak? Cuma dua orang. Saya sama satu, gitu. Sama siapa satu. Nah, satu ini setelah saya cek ternyata adiknya, gitu. Adiknya, mahasiswa adiknya, gitu. Terus ada lagi yang satu ternyata fiktif. Tapi si Dari sudah mengakui bahwa yang fiktif itu adalah dia, gitu. Keuntungan yang dijanjikan itu apa, Pak? Misalnya dari 30 juta itu nanti misalnya ikut-ikut kita jadikan berapa, gitu. Cuman sedikit, Pak, mas jadinya. Jadi cuman apa, ya? Berapa? Mas aku enggak ngerti sih persenalnya. Ini kalau untuk fiktifnya kita kan perlu data, gitu. Misalkan kita 110 juta, untuk jangka waktu dua minggu itu bisa jadi 11 juta, gitu, Pak. Itu itu hitungan kasarnya aja, gitu. Jadi setiap per slotnya seperti itu. Jadi kan itu kan yang kita per tanggal, gitu. Jadi tanggal-tanggal sekatangan, tanggal satu, untuk tanggal satu dapat segitu, tanggal dua, dan selalu periode seperti itu. Ini misalkan, ya, ini yang 30 juta, ya. Ini yang 30 juta, lah. Ini, ini yang saya sama peminjam. Iya, gitu. Ternyata selalu bisa YSS, yang namanya YSS ini adalah adiknya Debbie sendiri, gitu. Ini salah satu contoh, gitu, ya. Mbak, mana, Mbak? Mbak, itu ya, Mbak. Mbak, itu jangan pernah setor yang ini. Saya setor semua, kerugian sudah 160, Pak. Bisa agak diterangin, Pak, layarnya. Kerugian itu karena kita sudah full setor. Bisa diagak terangin lagi layarnya. Oh, iya, bisa. Bisa, bukan. Kebindungan bergabung sejak berapa? Kalau saya bergabung sejak Desember 2019. Jadi saya seperti, lebih dari awal ikut sebenarnya. Ini sama Debbie. Tapi, salah dia nabur-naburan, ya. Jadi, ya, prosesnya seperti ini, gitu. Harapnya tetap pertama uang kembali, kan. Kepolisian sini bisa, bisa mediasi, bisa memfasilitasi untuk kami bisa mediasi bersama owner, yaitu. Ini banyaknya mobilnya atau rumahnya, Pak Orton? Saya nggak arti ya, tapi kalau ditanya selalu uang itu tidak ada. Uang tidak ada dan tidak ada. Dia bilang katanya uangnya itu dibawa jongker. Jongker itu yang tidak menyetor arisan, gitu. Tapi, di sini, kenyataan, pada grup itu, misalkan kita arisan, jongkernya ini adalah nomornya dia sendiri, gitu loh. Yang tadi fiktif. Yang tadi fiktif ini tadi, gitu. Saya ada beberapa yang di HP saya nomornya, ya. Nomornya ada yang asli, peminjam asli, gitu. Dan dia mau, dia mau mengembalikan. Dia mau mengembalikan, tapi dengan catatan katanya, katanya asal yang nomor fiktif ini juga mengembalikan. Nah, padahal nomor fiktif ini adalah nomornya Depi sendiri. Nah, kan nanti blunter di situ. Tidak ada titik temu, gitu lah. Harapan saya, dengan adanya pengaduan ini, polisi ini bisa memfasilitasi kami untuk mediasi. Simbok, karup, ini tuh, piye, topi, Depi, gitu loh. Karena apa? Kalau seperti ini, nanti blunter. Blunter dalam artian, si peminjam yang asli itu mau bersedia membayar, asalkan si peminjam yang fiktif ini tadi juga mau membayar. Tapi di sini kenyataannya peminjam fiktif ini adalah si Devi sendiri, gitu loh. Dan malah kabur-kaburan. Nah, itu. Itu malah dia malah kabur-kaburan, gitu. Yang sekarang informasinya saat ini, dia ada di Bekasi, gitu. Berarti itu jarang ketemu, ya, Mbak? Iya, jarang ketemu. Tidak ada penarga pertemuan, gitu. Transfer. Iya, transfer. Iya.